Pemirsa Jelang Perayaan Hari Raya Natal tahun 2023, warga Pancur Batu Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar Malam Kebaktian dan Perayaan Natal Oikumane atau Natal Gabungan. Ratusan masyarakat Pancur baru dari berbagai lintas agama, umat muslim, konghucu, buddha, merayakan Malam Kebaktian dan Perayaan Hari Raya Natal bersama umat kristiani di Klenteng, Chosuyakong, Deli Serdang pada Rabu Malam. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, perayaan ini menjadi wujud toleransi antara umat beragama, warga Pancur Batu. Caleg DPR RI Dapil, Sumatera Utara I, Prananda Surya Paloh, mengucapkan salam, selamat Natal dan Tahun Baru kepada masyarakat Pancur Batu. Ia berharap masyarakat Pancur Batu dan Sumatera Utara dapat melakukan perubahan lebih baik di kehidupan pribadi dan berbuah untuk kepentingan masyarakat dan negara. Malam hari ini, seyogianya kakak Prananda Surya Paloh hadir bersama-sama dengan masyarakat Pancur Batu, tetapi karena ada hal lain, maka dia hanya menitipkan pesan di malam Natal ini, selamat Natal untuk warga Sumatera Utara khususnya Pancur Batu. Mudah-mudahan Indonesia, khususnya Sumatera Utara, mengalami perubahan, baik perubahan di bidang ekonomi, perubahan di bidang politik, perubahan di bidang pemikiran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.